Dengan menggunakan alat pelindung diri atau hazmat, petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bulangu-Gurontalo dibantu oleh warga setempat memusnahkan ratusan ayam yang terinfeksi virus flu burung pada kamis siang. Pemusnahan yang dilakukan di Desa Sukadamai, Kecamatan Bulangu Utara, Kabupaten Bone Bulangu ini dilakukan dengan cara dipotong sebelum dibakar dan dikubur. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran flu burung ke unggas lainnya dan ke manusia. Di sini sesuai hasil repites flu burung bahwa ternak ayam maupun unggas yang ada di kandang ini positif flu burung. Nah untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas lagi flu burung ini kita melakukan koordinasi terkait pemusnahan atau depopulasi terbatas terhadap ayam atau burung yang terinfeksi flu burung. Ayam petelur milik pemerintah desa setempat ini dimusnahkan. Lantaran sebelumnya pada pekan lalu, burung puyuh milik warga yang berada di sekitar kandang ayam mati mendadak. Tak lama kemudian dari seribu ayam petelur yang dipelihara oleh pemerintah desa, sebanyak 450 ekor ayam lainnya juga ikut mati mendadak. Petugas langsung melakukan pemeriksaan sampel darah burung puyuh dan ayam petelur. Hingga akhirnya 550 ayam petelur yang tersisa di kandang ditemukan positif flu burung. Oh iya memang awalnya di sini ada ayam mati mendadak dan juga ada puyuh. Nah jadi setelah ada kasus kematian itu yang terjadi, juga dari tim Balai Besar Veteriner Marus langsung turun ke sini kan. Nah sudah, mereka melakukan pengambilan sampel. Jadi yang pertama yang terjadi di Sukadamai di sini adalah sebenarnya itu burung puyuh. Nah setelah datang visit lagi kemudian baru ada ayam layer yang mati. Tak hanya memusnahkan ayam, petugas juga telah melakukan sterilisasi atau disinfeksi sebelum bisa digunakan kembali 5 bulan kemudian.